Yo, what's up guys? Welcome back to the channel Lanjut lagi kali ini kita bahas masalah ROS teman-teman Role of Survival dan di kali ini Episode kali ini Kita akan membahas masalah persidangan ROS Melawan PUBG Meskipun saya tidak tahu hasilnya seperti apa Tapi sebelumnya Kita akan bahas masalah maintenance yang kemarin Hari Rabu tanggal berapa kemarin? Sudah dilaksanakan Kita akan lihat ada update apa aja kemarin Oke, yang pertama Konten Watersprinking Festival Dilanjutkan teman-teman Untuk mendapatkan Gold sama Elite Supply Tickets Kemudian ada Firearms baru Yaitu M1887C Spirit Apaan nih? Sama AR15C Spirit Sekarang sudah ada What the F? Nanti kita lihat Ada rival baru apa ini M1887 ini apa ya? Baru kah? Nanti kita lihat di dalam teman-teman Kemudian Demik SUV Pickup Jeep Tricycle atau tuk-tuk itu ya Sama sepeda motor Ketika nabrak orang Sekarang dikecilin Nggak terlalu besar kayak dulu Ya sudah nggak bisa nabrak gaming dong Jadi harus mungkin Nabrak dua kali ya kayaknya ya Sekarang SUV Pickup Arm Jeeps Tidak bisa membunuh orang Membunuh player Yang HP-nya atau help point-nya Penuh Tanpa dengan nitro Jadi kalau kalian mau nabrak orang Bunuh orang langsung Harus pakai nitro teman-teman Jadi kalau nggak pakai nitro Nggak bisa Harus pakai nitro Recoilnya M14 EPR Dinaikin Oke Oke teman-teman Jadi sekarang EPR Tidak bisa se-OP dulu ya Nanti kita coba Mungkin Kemarin Ini kan saya upload Mungkin hari Jumat Jadi kemarin Kamis Insya Allah Sudah saya coba Kita lihat aja video berikutnya Mungkin sudah saya upload Oh sekarang Kalau kita mau ngedropin barang Tinggal di drag Dibuang aja teman-teman Emang biasanya gimana Kalau asal kan kayak gitu kan Replace the zipline model And optimize the character action When ziplining Jadi ketika kita pakai selurutan itu Gandole Bukan gandole sih Ntar gandole kalian kira-nya glider Pokoknya Yang kita Perosotan di tali itu Ziplining itu Sekarang Diganti modelnya Animasinya mungkin diganti Dan character actionnya juga berubah Oh sekarang Kalau kita ngelewatin Tembok Atau kita vaulting Leaping ini Ngelompatin tembok lah Pokoknya ngelewatin tembok Ada sound effectnya teman-teman Kemudian yang penting berikutnya adalah Anti hack detection Untuk PC client Kita lihat aja teman-teman ya Moga-moga bertahan lama nih Oke Jadi isinya Event kemarin Update kemarin Seperti itu teman-teman Kalian bisa lihat sendiri juga Di event-eventnya ini Kemudian Season 1 Akan berakhir Tanggal 18 April Minggu depan Jadi Minggu depan bakal di reset seasonnya Kita kejar ranking lagi yuk Iya kan Kita kejar ranking lagi Dan kita bakalan dapat Advanced ticket Berdasarkan Ranking tertinggi dari Season 1 Gold Ranking gold ke atas Dapat apa ini Commemorative outfit Jadi dapat outfit Dapat skin Untuk kenang-kenangan lah Kurang lebih seperti itu Ketika season baru dimulai Ranking sama start Dari season sebelumnya Akan dihapus Dan digantikan Dengan data season baru Oke Masuk akal nih Bisa 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 Kita lihat teman-teman Ada apa aja di dalamnya nih Kita lihat ya Oke kita coba lihat teman-teman What the heck AR-15 Sama M1887 Si spirit Ya 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 Nah Saya tidak tertarik dengan dua senjata ini Sama sekali Terima kasih Oke So sekarang kita akan bahas Ke pokok Masalahan utama teman-teman ya Pokok permasalahan utama adalah Kemaren banyak sekali Yang ngetag kita di instagram Dengan informasi yang Seperti ini Yang kalian bisa lihat Saya baca dulu Dari Rule of Survival Indonesia Penpage-nya Disini saya juga sudah like Sudah follow Bahkan dari sebelum kalian ngetag Kita cerita yang itu Persiapkan dirimu Untuk kedatangan mode FPS Yang akan segera hadir Ya Mode FPS Habis ini akan hadir Kemudian By the way Kami harap Sekarang kalian sudah tahu Kalau rumor tentang Ross ditutup Adalah salah Mari kita buat Komunitas ROS Mobile Yang kokoh Dan tidak mudah Terpancing berita palsu Disini saya mau Menjelaskan kepada kalian Mengklarifikasikan Kepada kalian Mungkin dari pihak Rule of Survival Indonesia Mungkin juga ada yang lihat Saya tidak berusaha Untuk menggiring Masyarakat Atau viewer saya Ke arah ROS Bakal ditutup Atau dengan berita-berita palsu Atau box Atau Ya pokoknya Semacam itu Yang mana di video-video saya Yang terakhir Dua atau tiga video yang terakhir Tentang Ross ditutup Itu pun saya tidak pernah bilang Ross Fix ditutup Saya hanya bilang Kemungkinan Ross ditutup Berdasarkan Tuntutan dari PUBG Yang mana Tuntutan itu Tidak bisa berjalan Kalau PUBG sama Ross ini Hasil sidangnya Belum ditentukan Siapa yang menang Jadi kita membahasnya Adalah Kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi Jadi Tolong dipahami ya Berdasarkan judul Juga ada tanda tanya Ada tanda serunya Juga kalian harusnya Mengerti Apa maksudnya Tanda baca Di judul itu Karena pasti diajarin kan Di bahasa Indonesia Tanda tanya itu seperti apa Tanda seru itu seperti apa Ya kan Jadi sekarang Hari ini Kita akan membahas Jadi semoga Saya juga sepertinya Game ini bagus teman-teman Jujur saya suka game ini Karena apa Game ini Nyantai Dibuat ketawa-ketawa itu enak Justru saya berharap Game ini Tidak sampai ditutup Meskipun tidak sampai ditutup pun Kalau POBG yang menang Tenda dan lainnya Ya mungkin harus dibayar Sama pihak Aros Saya juga gak ngerti Saya tidak tahu Dan Kalau misalkan Nanti game ini Tidak ditutup Saya berharap Pihak Rule of Survival Yang sendiri juga Menindak tegas Semua Cheater Atau semua Pihak yang menyalahgunakan Aplikasi ketiga Yang membuat gameplay Di game ini Menjadi rusak Jadi tidak bisa dimainkan So sekarang kita akan bahas Disini saya sudah Menyiapkan beberapa Tab Beberapa tab Yang Mana ini Merupakan Informasi saya Fakta-fakta yang terjadi di lapangan Jadi saya kalau berbicara Saya memberikan kalian informasi Saya memberikan kalian berita Memberikan kalian konten Itu berdasarkan fakta-fakta Fakta-fakta yang ada Karena saya sendiri juga pernah Boleh dihukum Saya tidak bisa berbicara Tanpa adanya fakta Dan saya berharap Teman-teman juga mengerti itu Jangan asal jeplak ya Menjeplak itu apa Jangan asal ngomong Oke yang pertama Masalah rumor Ini saya berusaha Membela diri sendiri dulu Masalah rumor tentang Rosy Toto Adalah salah Dan tidak terpancing Berita palsu Disini saya berusaha Mengbutikan Bahwa apa yang saya Katakan ke kalian Selama ini Adalah benar adanya So disini Kita akan melihat Memperlihatkan kepada kalian Jadi di website Sixthune Ini Dijelaskan Bahwasannya Setelah digugat Sama PUBG Minggu lalu Teman-teman Jadi sekarang NetEase Sudah menyiapkan Untuk melindungi Hak-hak mereka Untuk dua game yang populer Game mobile mereka yang paling populer Yaitu Rule of Survival Sama Knives Out Jadi NetEase bilang Kita Kami Kami NetEase Berusaha Untuk melindungi Proses pengembangan Pribadi kami Kami menggunakan Dua engine sendiri Dua engine yang sudah kami Research Sudah kami kembangkan Selama bertahun-tahun Berdasarkan inisiatif kami sendiri Itu pembelaan dari NetEase Jadi NetEase merasa Duh Ini game ini Kami yang mengembangkan Kami menggunakan dua engine Yang kami kembangkan sendiri Tidak niru-niru PUBG Jadi tolong diingat Teman-teman Disini saya berusaha Untuk senetral mungkin Saya tidak membela ROS Saya tidak membela PUBG Saya memberikan kalian Informasi seperti ini Berdasarkan sudut pandang Yang netral Saya dari sudut pandang Gamer Yang tidak membela Siapapun Jadi saya berusaha Memberikan informasi Kepada kalian Senetral mungkin Dan dari Kata-kata ROS Terpancing Berita palsu Maupun salah Saya takutnya Saya yang di Dikatakan Memberikan berita palsu Disini Di paragraf ketiga Eh sorry Statementnya Datang Setelah PUBG Corp Rifalnya Saingannya mereka Menuduh Atis Untuk mengkopi Menyalahgunakan Data-data intelektual Atau Data-data di PUBG Untuk dimasukkan Ke game-game mereka Dan unfair competition Kompetisi yang tidak fair Maksudnya mungkin Wah ini kok enak sekali Kamu membuat game Mengkopi dari Punyaku Terus kamu mendapatkan Keuntungan mungkin Atau kompetisi-kompetisi Kamu bikin game boleh Tapi jangan niru-niru Mungkin Saya juga bicara Masih kemungkinan Jadi di industri Industri gaming Maksudnya Ini komentator Di industri gaming Ini adalah seperti saya Komentator Konten kreator Juga bisa dibilang Seperti itu Mungkin Banyak sekali di luar sana Yang bilang Ross ini Atau Knives Out ini Adalah PUBG Versi mobile Itu merupakan Kesalahan yang dilakukan Oleh para Konten kreator Yang menyamanyamakan Rule of survival Dengan PUBG Atau Yang menyebut Mungkin ya Bisa dibilang seperti itu Sehingga Pihak PUBG-nya gerah Ini Ini bukan PUBG Kawan-kawan Ini bukan PUBG Ini adalah Ross Yang akhirnya PUBG menganggap Ross itu adalah Kopi Tiruan Atau dia berusaha Membajak Atau dia berusaha Meng-cloning Dari PUBG Gitu Dan PUBG akhirnya Menyusun Complain Menyusun Klaim Mengajukan Gugatan yang pertama kali Bulan Januari kemarin Itu ke Apple Untuk menutup Dua game Dari NetEase Yaitu Knives Out Sama Rule of Survival Yang mana Pihak NetEase-nya Bersikeras Loh Saya tidak meniru Gemu Saya tidak meniru Apa yang ada Di Gemu PUBG Akhirnya PUBG Menyusun 155 Halaman Complain Yang dimajukan Ke Pengadilan Distrik California Pada 2 April Jadi setelah 3 bulan Sejak Januari Mereka menyusun 155 halaman Yang ada Di sini Ya kan Ini kalau kalian klik Ini kalian klik Langsung keluar Complainannya 155 halaman Ya kalau kalian Mau baca Satu-satu Silahkan Saya sudah baca Sisa di malam Sedikit pusing Sejujurnya Saya lupa Tepatnya di halaman Yang mana Pokoknya Intinya mereka Memberikan Semua Hak-hak intelektual Mereka Mengenai Kayak map Terus jumlah peluru Dan seperti lainnya Ini kalian bisa lihat Ini mapnya Terus ini cara dropnya Cara turunnya Pertama kali Terus tempat berkumpulnya Awal-awal Semuanya ditunjukkan Sama mereka Cara berkumpulnya Ini di lobbynya Item-itemnya Susunan level-levelnya Semuanya dijelaskan Equipmentnya Saya sudah bicara tadi Terus masalah panci Nah Consumable Item-item yang digunakan Healing dan Boosting Terus ini ada mobil Nah Terus kemudian Ada Banyak sekali teman-teman Disini ntar bisa Baca sendiri Kalian bisa baca sendiri Nanti linknya ada di deskripsi Disini mulai Mulai Halaman berapa ini tadi ya Mulai halaman 42 Kalau gak salah Ya 42 ini mereka mulai Membandingkan dengan Pihak ROS teman-teman Betapa kemiripan Kemiripan ini Ditujukan Untuk ke Pengadilan Jadi teman-teman Nanti bisa Lihat sendiri disini Mulai item-itemnya Betapa mirip-miripnya nih Kalian bisa lihat Bisa dibanding-bandingkan Sendiri ya kan Nah Akhirnya Yang pada akhirnya Pihak PUBG ini Menuntut Halaman 153 nya Bisa semalam Saya gak Habis pikir Ngabisin 155 halaman Bahasa Inggris Wow Ini Caman-caman kuliah Pak Kampret Jadi di Nomor 142 Ini teman-teman Pihak PUBG Menyuruh Terdakwa Atau pihak yang bertahan Pihak tersangka Atau yang disangkakan ya Defendant itu tersangka Yang mana di hal ini adalah Pihak ROS Untuk menghilangkan Menghapus Setiap dan Semua versi Dari game Role of Survival Knives out Dan Game-game yang serupa Ya kan Dengan PUBG Serta dari Distribusinya Dan juga Untuk menghentikan Pengembangan Developing Dan Supporting Game-game tersebut Paham maksudnya Teman-teman Jadi intinya Kalau PUBG Sampai menang Kalau PUBG Sampai menang ROS Dan Knives out Harus Ditutup Saya tidak Memberikan Berita palsu Ini sudah Masuk ke California Teman-teman Maksudnya Pengadilan California Ini sudah masuk Jadi saya tidak Saya tidak menyalahkan Pihak role of Survival juga Saya hanya Membelah diri saya sendiri Dan saya tidak Berusaha menakuti Kalian Ini hanyalah Saya berbicara Fakta yang ada Oke kemudian Yang nomor 143 Ini teman-teman Kalian bisa lihat Ada kesalahan Dimana saya menjelaskan Pihak PUBG Hanya menuntut 150.000 US dollar Yang sebelumnya Saya bahas Dia cuma menuntut Sekitar penggantian Untuk 10.000 player Itu merupakan Sebuah kesalahan Karena saya baru baca Disini yang benernya Karena yang kemarin Saya baca dari website Itulah makanya Jangan terlalu percaya Dengan website Secara langsung Teman-teman Website maupun Content Creator Kalian jangan langsung Berjaya Sebelum kalian melihat Kayak gini Fakta yang ada Jadi 150.000 US dollar Itu dia mintanya Per Data yang dikopi Per Tiruannya Jadi anggaplah Dia meniru Sistem tas Mungkin Sistem lobby Sistem pesawat Sistem med Sistem Tembak-tembaan Sistem apa Kita omong aja Misalkan katakanlah Sepuluh yang ditiru Sama dia Misalkan Sepuluh Sepuluh Konten Sepuluh Idea Yang ditiru Sama dia Berarti 150.000 Kali Sepuluh Berapa 100 1.500.000 US dollar Berapa M itu Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi ya Saya sendiri juga Sedikit Sedikit bingung Karena game ini Sejujurnya Saya suka Bagus Lucu Oke teman-teman Jadi itu tadi Adalah kalian bisa Lihat Berdasarkan Tuntutan-tuntutan Dari BUBG Kepada NetEase Bluehole Kepada NetEase Kalian bisa Lihat sendiri Nanti linknya Mungkin saya taruh Di deskripsi Ingatkan saya Kalau saya lupa Nanti saya edit Saya benarin Jadi Kalau misalkan Saya kelupaan Belum ngasih linknya Soalnya ya Maklum Jadi nanti Sekarang kita akan Bahas Lihatkan dari BUBG Ke NetEase Sekarang gimana Dari NetEase Ke BUBG Kita akan bahas Seberapa besar Kemungkinan NetEase Untuk memenangkan Sidang ini Lihatkan Tuntutan BUBG Sekarang Gimana kita Pembelaan Dari NetEase Jadi kita harus Seimbang Memberikan informasi Kepada kalian Jadi tuntutan BUBG Itu cukup berat Memang Tetapi Bisakah NetEase Melawan balik Melawan Tuntutan-tuntutan BUBG Disini saya sudah menemukan Dua website yang Bisa Jadi Panutan saya Sebagai Bahan untuk Membenturkan kepada kalian Berita kepada kalian Untuk Pembelaan NetEase ya Jadi sekarang Semua orang bisa melihat Kalau NetEase game Game-game nya NetEase Itu memang Benar-benar Hampir mirip Dan Meniru Hampir mirip Dan meniru Tampilan dari PUBG Tampilan dan permainan Dari PUBG Tapi pertanyaannya Adalah Apakah Tampilan dan Gameplay nya itu Cukup Merupakan pelanggaran-pelanggaran yang cukup Untuk Memajukan Untuk dimajukan Untuk dituntut di pengadilan Untuk memenangkan Bluehole Untuk memenangkan PUBG Jadi di website ini Di Android Police ini Dia menyebutkan Satu hal yang perlu diingat Bahwa PUBG Eh sorry Bahwa Rule of Survival dan Knife Out Keluar duluan Sebelum PUBG Mobile itu Officially keluar Officially Diluncurkan Jadi ini Kemungkinan Jadi bahan Untuk NetEase Membela Untuk mengalahkan PUBG Untuk membela dirinya Mereka sendiri Di Pasar Mobile Ya kan Meskipun ini sendiri Juga agak susah Untuk dibuktikan sih Maksudnya Susah untuk dibuktikan Itu gimana teman-teman Karena Yang dipermasalahkan Dari PUBG adalah Mereka meniru Aspek-aspek Dari PUBG nya Bukan dari PUBG Mobile Tapi saya merasa Dari poin Website ini Dia agak Ada benernya juga Karena Mereka membela Rule of Survival Sama Knife Out Itu keluar sebelum PUBG Mobile keluar Jadi Kamu gak bisa nonton Kami Gitu loh Tapi Yang dipermasalahkan Sama PUBG Tapi kamu Ngambil dari PUBG Yang versi PC ku Gitu loh Kamu meniru dari sana Tapi Kamu mengembangkan Ke Pihak Sorry Ke versi Mobile nya Mungkin Itu dari Pudut pandang saya Tapi ya Seperti kata saya tadi Dari NetEase Sudah bilang Dia membuat engine Kami itu membuat engine sendiri Bahkan sebelum Gamemu keluar Game Mobilemu keluar Nah Jadi ini adalah Salah satu Move Salah satu Langkah Yang bisa diambil Dari NetEase Untuk Membela Diri mereka Dan satu lagi Kemarin saya bilang Kalau Battle Royale itu Genre Battle Royale itu Termasuk Di copyright Untuk seorang Orangan gak Dan ternyata Saya setelah Beberapa kali baca Di banyak Artikel Termasuk disini Battle Royale itu Tidak dimiliki oleh Satu corporation Aja gitu loh Jadi battle royale itu Bebas Bebas untuk Digunakan dimana aja Dan bahkan sebelum PUBG pun Sebelum H1 Z1 pun Juga ada lagi Sebelum Bluhul Main itu Juga sudah ada Aspek battle royale itu Kan kalau kita bilang Battle royale sendiri Mulai terkenal Semenjak film The Hunger Games Kalau gak salah kan Itu mulai terkenal banget Dari situ Dan filmnya pun juga Menyedot Banyak perhatian Karena itu merupakan Sebuah Gameplay Yang baru Habisnya kita Lihat perang Cuman tembak-tembakan Antara dua sisi Ini gak Semua orang adalah musuh Jadi Menurut website ini Android Police ini Dan menurut saya sendiri Tuntutan hukum ini Akan susah untuk dimenangkan Karena banyak sekali Konsep-konsep yang di PUBG ini Sudah banyak Sudah Exist Jauh sebelum PUBG keluar H1J1 Kenapa Kok gak Saya sebutkan Karena H1J1 Dengan PUBG Itu yang bikin sama Mereka sama Jadi Saya gak bisa menghilang Oh PUBG ini mirip H1J1 Karena memang Yang bikin sama Ya players unknown Itu yang bikin Namanya teman-teman Terus Jadi menurut saya Ini bakal menjadi Panggilan yang Panggilan yang susah Ini merupakan Keputusan yang susah Nanti untuk para jurinya Juga untuk para hakimnya Karena ini Apa ya Saya sendiri bingung Saya harus Milih yang mana Yang benar Yang mana yang menang Nah cuman karena ini Sudah masuk ke pihak Pengadilan California Ya nanti kita tunggu aja Hasilnya Tapi ada satu lagi Disini yang menarik Yang menarik disini adalah Jadi disini adalah Ada twist menarik Ada pelintiran yang Keren Ada langkah yang keren Yang dilakukan Dari NetEase teman-teman Jadi PUBG Itu kan Berusaha Menuntut NetEase Dari meng-copy Aspek-aspek Dari game mereka Kerennya NetEase Dua hari yang lalu Kalau gak salah 9 April Ya 2-3 hari yang lalu Itu sekarang Menuntut Menuntut balik Menuntut balik Orang-orang Yang meniru Aspek mereka Gitu loh Jadi Feeling saya Ini move yang keren sekali Jadi Feeling saya PUBG Mobile ini kan Baru keluar Sekitar Beberapa hari Atau beberapa minggu yang lalu Ya kan Atau Istilahnya Pokoknya lebih lambat Daripada NetEase Ngeluarin Rule of Survival Sama Knives Out Jadi disini Kalian bisa lihat NetEase Hari ini Mengeluarkan statement Bahwa Mereka akan Menuntut Developer yang Meng-copy Fitur-fitur kreatif Dari game mereka Yaitu Rule of Survival Dan Knives Out Ya kan Jadi Dua game ini Adalah Subject Adalah Game yang dituntut Dari PUBG Code Yang mengklaim Yang diklaim Bahwa mereka Hampir Dan benar-benar Mirip Beberapa bagian Mirip Dari Atau dengan PUBG Battleground Gitu teman-teman NetEase memang Gak bilang Kalau Mereka gak menyebutkan Yang mirip itu adalah PUBG Tapi mereka Mengklaim bahwa Game mereka Sudah di download Oleh jutaan orang Dan Di download Dengan Konsep-konsep Dan fitur-fitur Yang unik Teman-teman Sedihnya Developer Atau NetEase ini Mengatakan Kalau developer lain Developer yang lain Yang mungkin Dalam hal ini Adalah PUBG Meng-copy Original idea Ide-ide original Nya Si NetEase Ke Game Game-nya mereka Game-nya si PUBG Mobile ini Gitu loh Jadi ini Ini NetEase Dituduh Meniru Meniru PUBG yang PC Tapi NetEase Menuduh PUBG Mobile Meniru ROS Dan Crash Out Paham Masa saya Jadi ini Merupakan Langkah Yang Yang Aneh Kalau saya Boleh bilang Jadi Yang Dituntut Pun Menuntut Balik Wah Ini Jadi Saya Semakin Gak Bisa Ngerti Hasilnya Nanti Bakal Seperti Apa Saya Penasaran Sekali Kalau Kalian Penasaran Tetap Di Channel Kita Saya Pasti Akan Memberikan Kalian Semua Informasi Berdasarkan Fakta Fakta Yang Ada Jadi Mungkin Kalian Sedikit Bingung Dengan Bahasa Bahasa Hukum Saya Mungkin Sedikit Bingung Untuk Mengertikan Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Kemudian Menggunakan Bahasa Hukum Dan Dirubah Ke Bahasa Yang Kalian Mengerti Pokoknya Intinya NetEase Ini ROS Ini Dituntut Dituntut Sama PUBG Karena Meniru PUBG Mereka Ingat PUBG Bukan PUBG Mobile PUBG Mereka Knives Out Karena Mereka Secara Start Lebih Dulu Daripada Dengan PUBG Mobile Bahasa Saya Jadi Yang Dituntut Menuntut Balik Wah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Saya Masih Belum Berani Bilang Ini Kemungkinan Menang Siapa Cuman Kalau Saya Bilang PUBG Untuk Menang Pun Agak Susah Untuk Menutup Game Apalagi Untuk Memenangkan Mereka Untuk Memenangkan Tuntutan Mereka Yang Denda Dan Lain Sebagainya Mungkin Oke lah Tapi Kalau Untuk Menuntut Game Ditutup Kayaknya Hampir Gak Mungkin Tapi Kita Kita Gak Tau Itu Berusaha Mendapat Saya Senetral Mungkin Kalau Nanti Pihak Pengadilan Di Kalifornia Ternyata Memenangkan PUBG Kita Gak Tau Atau Memenangkan NOS Saya Sama Sama Gak Tau Yang Penting Saya Sudah Berusaha Memberikan Kalian Informasi 555 Halaman Tuntutan Dari PUBG Kepada Kalian Semoga Kalau Kalian Pengen Baca Sendiri Nanti Ada Link Di Deskripsi Jadi Moga Moga Kalian Tercerahkan Dan Ingat Ini Bukan Berarti ROS Ditutup Untuk Seperti Berkatan Disini Saya Berusaha Memberikan Berita Terbaik Terakurat Yang Saya Bisa Saya Tidak Berusaha Memberikan Informasi Yang Salah Kalau Kalian Suka Dengan Informasi Ini Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Di Share Biar Teman Teman Kalian Yang Main ROS Kalian Teman Teman Pbg Sama 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 Tahu Dan Ingat Tidak Usah Ada Debat Debat Boleh Tapi Yang Baik Saya Pengen Lihat Komen Komen Yang Baik Komen Komen Yang Membangun Kalian Saling Menghormati Antara Gamer Satu Game Dengan Game Tidak Perlu Saling Menghujat Karena Tidak Ada Untung Buat Kalian Juga Kita Ketemu Lagi Di Next Episode Thank You For Watching See You Next Time Bye 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 Bye